Seorang pria yang berprofesi sebagai terapis herbal di Kulon Progo ditangkap polisi. Tersangka memeras uang belasan juta hingga mengancam hendak menyebarkan video persetubuhannya dengan korban ke suaminya. Tim posek nanggulan mengendap-endap agar buruan mereka yang menginap di kawasan Seribit Grimulyo tak curika. Hingga akhirnya seorang pria diamankan aparat. Pria yang berprofesi sebagai terapis di klinik herbal nanggulan Kulon Progo ini diringkus karena sudah mengancam perempuan yang sudah bersuami. Korban yang merupakan pasien tersangka rupanya sudah berpacara dan melakukan hubungan terlarang sejak tahun 2022 tanpa sepengetahuan suaminya. Korban yang mau hubungannya berakhir justru diperas uang belasan juta dengan ancaman video musum keduanya yang sudah direkam tersangka akan disebar. Pada saat korban akan menyudahi hubungan asmara, korban tidak mau dan mengancam akan memberitahu suami korban dan menyebarkan video yang telah direkamnya. Tersangka meminta uang sebesar 15 juta agar hubungannya tidak dipertahukan kepada suami korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasar pemerasa dengan ancaman iman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Christian Tonugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta.